Rajia pajak kendaraan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dibantu dengan setelantas Polres Brau, Dinas Perhubungan, POM TNI yang dilaksanakan di lapangan Gorograha Pemuda, Tanjung Redep. Pemeriksaan pajak kendaraan meliputi roda 2 dan roda 4 yang telah habis masa berlaku pajak kendaraan atau yang belum membayar pajak kendaraan bermotor. Setiap tahunnya, Bapenda Provinsi Kalimantan Timur rutin melakukan kegiatan rajia pajak kendaraan bermotor atau PKB melalui UPTB yang ada di Brau, kegiatan rajia pajak kendaraan dan untuk di Brau sendiri, ini baru pertama kalinya di tahun 2017. Hal ini dilakukan guna membantu pembangunan daerah. Ini kegiatan rajia yang sudah rutin kita lakukan setiap tahunnya. Nah kebesulan dalam tahun 2017 ini, ini baru untuk pertama kali kita adakan di daerah kita di Brau ini khususnya. Tujuan kita ya, dendalain untuk mengingatkan kepada masyarakat wajib pajak khususnya, kendaraan bermotor, agar supaya mereka bisa untuk membayar pajak tepat pada waktunya, untuk menghindari sanksi-sanksi denda terutama. Nah ini juga untuk pembangunan daerah kita. Jadi dalam hal ini kita, masyarakat Brau lah khususnya, dihimbau. Kita menghimbau supaya dapat membayar pajak secara tepat waktu, sehingga tidak menimbulkan sanksi denda. Ya target ada, setiap tahunnya itu ada target. Nah cuma secara pastinya, saya masih belum tahu juga itu ada BBN-nya sekian, PKB-nya sekian. Sementara itu bagi pengendara yang tidak memiliki SIM, diberikan sanksi tilang oleh pihak kepolisian. Dan pengendara yang masa pajaknya sudah lewat saat terjaring rajia, diharapkan melakukan perpanjangan setelah kegiatan rajia. Pelaksanaan rajia menjaring pemilik kendaraan bermotor, baik roda 2 dan roda 4, dan yang belum membayar pajak kendaraan bermotor setelah jatuh tempo. Tim Liputan Provision melaporkan untuk ICTI TV.